Sekarang kita... Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Ini sekarang saya berada di Stadion Kanjuruan Kepanjian, Malang. Ini tempat tragedi yang sangat mengerikan dan mengembarkan dunia persepakbolan, tanah air maupun di dunia. Dan saya kesini karena mau mengupdate lagi ya, ini sekitar dua minggu yang lalu saya kesini. Itu masih dalam proses penutupan untuk pembatas-pembatas dan pembangunan kecil ya di ruput-ruput tempat perang jualan. Sekarang sudah dipagari ya, lumayan agak ini, sudah penuh itu ya, yang depan itu ya. Karena sudah total, cuma menyisakan pintu masuk kecil itu, buat mobil atau kendaraan proyek ya. Tepat di sebelahnya kepala singa yang bermah kota ya. Nah teman-teman seperti apa kondisi suasana terbaru dari pembangunan Stadion Kanjurani. Ini ikutin terus video di channel ini ya. Ini saya nggak bawa ini ya, cuma bawa kamera hape saja ini. Tapi alhamdulillah ya, kameranya lumayan ya. Oke teman-teman, sekarang ini saya berada di sebelah selatan ya, selatan dari Stadion Kanjuruan. Nah ini sudah banyak yang dibongkar. Ruku-rukunya ini teman-teman ya. Coba saya mau masuk ke sebelah sini. Oke, untuk yang sebelah sini masih belum dikasih itu teman ya, apa namanya, penutup ya. Masih ada tiang-tiangnya saja. Nah ini masih ada tiang-tiang ini besi kolom. Tapi kalau yang di depan sudah ditutup. Rapet. Nah ini teman-teman ya, kondisi dari tribun sebelah selatan agak ke timur teman-teman ya. Sudah banyak pembongkaran tapi belum selesai. Tadi itu saya melihat disana itu ada kayak bedak ya teman-teman ya. Mungkin buat penjual-penjual ya. Mau di relokasi ke yang sebelah sana. Belum saya syuting tadi teman-teman ya. Nanti saya syuting lagi ya. Nah ini tribun sebelah selatan. Itu tamannya. Motor saya saya taruh disana ya. Itu taman sebelah selatan. Staden Ganjuruan. Oke. Ya kondisinya masih belum banyak berubah ya dari yang terakhir saya posting teman-teman ya. Sekitar dua minggu yang lalu kalau nggak salah teman-teman ya. Dua minggu yang lalu. Masih. Ya yang berubah ya nih. Banyak. Banyak ini namanya. Pembongkaran. Sudah banyak yang dibongkar. Kalau yang lalu kan masih sedikit teman-teman ya. Bongkaran ini nggak tahu ini. Oh ini yang di dalam situ teman-teman. Batu-batu ini. Di dalam situ. Nggak bisa masuk ke dalam tribun teman-teman. Pintunya terduduk. Itu ada pintu masuknya. Tak bisa masuk ya. Sekarang masih pagi ya. Belum ada pekerja. Oh ini ada ini. Oh ini pintunya terbuka kan teman-teman. Motor saya saya kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini pintunya dibuka ini. Bukannya dibuka tapi nggak bisa ditutup. Masya Allah. Ini penampakannya teman-teman. Sudah kayak. Lapangannya ini sudah tidak terbentuk lagi. Kayak habis di Brojul. Ini. Kayak begini. Stadion. Bismillah. Sepak naik. Kalau dari atas. Penampakannya seperti apa. Masya Allah. Masya Allah. Seperti ini teman-teman. Kondisi dari lapangan. Stadion Kanjuruan ke Panjen. Masih belum ada. Pembongkaran besar-besaran ya. Pembongkaran besar-besaran grep. Masih belum ada. Ini. Tuhan. Antara Bupati subscribe. Tanya doang. Tanya doang. Tanya smart. yang dibongkar masih di ruku-ruku tempat penjual orang-orang jualan tidak turun lagi udah-udah cepat segera dikerjakan cuma pembatasannya saja belum selesai penutup masih ada motornya ini 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 mungkin di toilet ini toiletnya tempat penceng ini saling Assalamualaikum ini kayaknya musola ini ini kayaknya musola teman-teman itu ada kiprat itu ini ada salingnya orang-orang yang terakhir nonton ini itu bongkaran yang dari mana ya kok disini sudah keluar sudah keluar ini apa ini ini yang corona ini vaksin-vaksin oke ini yang pintu masuk sebelah selatan agak ke timur sedikit apa namanya tenggara tenggara sebelah tenggara masya Allah oke seperti itu teman-teman ya ganti saya tak pindah ke agak ke sana ya oke teman-teman ikutin terus videonya teman-teman ya kita menyusuri seperti apa bangunan dari stadion stadion kanjuran ini masih dalam tahap pembongkaran ini loh maksud saya penutup ini ini belum dipasang semua ini ini pastinya akan dipasang ini kalau sudah selesai ya eh kalau sudah mau dikerjakan itu masih masih sebelah sana itu penutupnya yang sebelah sana yang sebelah sini masih belum oke saya tak memutari dulu oke teman-teman saya sekarang berada di agak ke ini ke barat jadi saya dari sebelah sana ini sudah ada penutupnya penutup pembatas tapi yang sebelah sana masih belum ada ini yang paling parah ini menolak lupa tragedi ganjuran malang ya 1 oktober masuk habis kurang satu minggu lagi nonton ya kurang satu minggu lagi ulang tahun ini haul ini ada nama-nama yang menjadi korban mas semoga teman-teman ini yang jadi korban mendapatkan tempat yang terbaik ya di sisi Tuhan yang mahu kuasa mas ini sebenarnya itu pandu penolakan untuk pembongkaran tapi tetap dibongkar juga nyampe silahkan dibaca sendiri polisi polisi ngeri lagi yang paling parah ini yang paling banyak memakan korban masya Allah salam mengapa pintu ini tak terbuka ini yang jadi pertanyaan ini pintunya ini kan besar ini pintu besar kalau pintu ini dibuka pastinya kemungkinan korban bisa diminimalisir ini kan pintu bosar kalau pintu ini terbuka bisa diminimalisir kalau tidak bisa diminimalisir biasa berkenan dia Tapi ini kondisi Stadion Luar biasa Tragedi yang Sangat Mengemparkan dunia Mengemparkan dunia Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober Tahun 2021 Eh 2022 Oke Pembatasnya sudah muter ya Sampai tinggi Oke Inilah kondisi terkini Terupdate ya Di Stadion Kanjuruhan Sekarang ini tanggal Tanggal berapa ini 20 Aduh lupa aku Tanggal 28 28 September 2023 28 September 28 September 22 Oke Tragedi yang mengerikan Kok ada suara air ya Dimana ini suara air Assalamualaikum Assalamualaikum Ada suara air Oh ini Ini pembuangan air Saya kira apa Kita turun Lanjutkan Penelurusan lagi ya Sekarang ini Mumpung tanggal Ini tanggal merah Habis Maulid Nabi Jadi Lemen rame Banyak Orang Oke Saya Memutari Stadion lagi Kita Ikutin terus Video ini ya Ini saya Di sebelah Timur Timurnya Stadion Waduh Waduh Di sebelah Ini tutup Untuk Dikasih Pembatas Ini Sebelah Timur Ini Sebelah Timur Teribun Sebelah Timur Ya Pintu F Berarti Nggak Bisa Bisa Lewat Situ Bisanya Pintu Keluar Di Belah Sana Nah Itu Pas Sana Kita Lewat Sana Dalam Di Tidak 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 saya coba cari feel yang paling bagus tapi gelap sinar matahari oke teman-teman ya sekian video dari saya seperti ini kondisi dari stadion kehanjuruan kepanjian malang oke saya tadi sudah muter-muter dari sudut selatan timur dan juga yang di bawah itu tadi kelembing sekarang ini hari hari kamis ya 28 oktober habis itu maulid ya sekarang ini bulan maulid memperingati maulid nabi dan mungkin banyak yang cuti ya cuti bersama alias libur jadi banyak yang jogging banyak yang jogging oke teman-teman semoga pembangunan pembangunannya lancar dan cepat segera selesai agar bisa segera dimanfaatkan lagi untuk keperluan sepak bola maupun kegiatan masyarakat yang lain ya oke teman-teman sekian videonya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati